Hai Bor Iya kamu yang selalu mantengin pengguna sekitar micet Buat untuk nyari BO Kuda catur minta makan Iya salam Nah daripada mecahin celengan ayam kalian cuma buat order BO Mending ditabung Bor Buat nikah BO apa bang? Biasa itu bimbingan orang tua yang bikin lagi Dan sembari menunggu tabungan kalian penuh Ini Bor Gue rekomendasiin mobilnya para pria pecinta wanita berumur Bukan pecinta para cabai-cabean Bor Yang naiknya mobil murah Ramah lingkungan pula Udah gitu gayanya sosokan lagi Kredit pula Maaf Imron Dan inilah Iya inilah Daftar SUV super keren Di harga 100 jutaan Nomor 1 Nissan X-Trill Di video yang lalu Kita sudah bahas X-Trill yang generasi ke 1 dan ke 3 Buat kalian yang sudah lupa atau belum menonton Bolehlah tonton dulu Linknya ada di deskripsi Jika X-Trill generasi ke 3 harganya masih jauh dari angan Ini Bor ini Gue kasih rekomendasi yang lebih murah Kurang baik apa coba gue sama kalian Makanya kalau ada iklan Jangan di skip Untuk modal beli udut Pertama diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2008 SUV murah tapi gak murahan ini Berkode bodi T31 Yang mana Mengantikan kode bodi T30 Nah Generasi kedua ini juga ada Edisi spesial pake telur 3 Yaitu Nissan X-Trill O-TEC Dengan grill depan yang berbeda Tanpa menggunakan logo Nissan Tapi ya mungkin kita bahas mobil ini lain waktu Bor Kalau gak lupa Jika dilihat-lihat sekilas Memang Tidak ada perubahan yang mencolok Dari generasi X-Trill sebelumnya Nah Lihat saja tuh bodinya Kekar Maskulin Dan tetap masih botak Kotak Iya kotak Sama seperti generasi sebelumnya Bedanya Cuma bagian lampu Bumper Dan ini lebih Mengotak tentunya Nah Jika sudah puas Lihat-lihat kotangnya Eh Kotak Mari kita grepek-grepek Dalamannya Bor Wah 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 Lihat tuh Lihat Bor Light out dashboardnya Sungguh berbeda Dengan generasi sebelumnya Yang sepedometernya di tengah Ke Indosiar Satu untuk semua Nah Yang ini Ada di depan pengemudi Bor Jadi ya Privasi isi bensin kalian Akan aman Di depan wanita Dan sekutunya Ini sudah ada air backboard Sebagai penunjang keselamatan Di sisi door trim Juga disematkan Power window Electric mirror Dan sepupunya Sedangkan bagian tengah Ada AC dengan pengaturan lengkap Kunci dengan Knob Kiles Electric power steering Dan memiliki bangku Yang sangat empuk-empuk Ke anaknya Pak RT Dia emang gendut Bang Bang Oh iya Di baris kedua Kalian bakal mendapati Knob AC Di bawah Untuk mendinginkan Cicak rowo kalian Bor Dan satu lagi Berhubung ini 5 seater Bagasi mobil ini Sangat-sangat luas Bor Dengan lasi penyimpanan Yang gede pula Bisalah buat jualan Nasi uduk Lanjut kita bahas Dapur paculnya Yang sudah Si VT ini Bor Sungguh ada Dua varian Mesin Bor Dari si X-Rile ini Yaitu 2000 cc Yang mampu Mengencerotkan tenaga Sebesar 150 Horsepower Sedangkan yang varian 2500 cc Sekitar 39 kayaknya Bukan ukuran itu Cok Tapi ukuran tenaga Yang bisa mengencerotkan Tenaga maksimal Sebesar 170 Horsepower Dengan konsumsi Bahan bakar Sekitar 8-11 Kilometer Ya 11-12 Dengan mobilnya Admin Bor Yang selalu kangen Dengan SPBU Dan sedangkan Perawatan mobil ini Cukup mudah Tapi sayang Untuk bagian Sikilanya Mudah Tenggeng Alias Rusak Bor Jadi ya Hati-hatilah Kalau lewati Wisata Jegelongan Sewu Selain pengamanan Yang lumayan Seperti airbag Singet Rail ini Juga dilengkapi Pengereman Cakram depan Belakang Tentunya Dengan ABS Asal Bapak kau senang Nah Yang terakhir Apalagi Kalau bukan Cuan Bor Hidup tanpa cuan Bagai rokok Tanpa kopi Mobil ini Bisa kalian Pinang mulai harga 95 jutaan Untuk tahun 2009 Dengan pajak Pertahun Sekitar 3,7 juta Tergantung Wilayah Nomor 2 Nissan Juki Jika tadi Kita sudah Gibein SUV Dari Nissan Nah Ini giliran Saudaranya Dengan desain bodi Yang anti mainstream Ini adalah Nissan Marjuki Weh Amat orang tua Yang sopan Kokap gua Nyut SUV SUV dari pabrikan Nissan Ini sangat cocok Buat kalian Yang ingin tampil Beda Di depan Teman Lubor Walau Banyak yang Nyir-nyir Soal desain bodi Yang tidak Seperti selera Kebanyakan orang Tapi Jangan Salah Mobil ini Memiliki Karisma Tersendiri Untuk orang-orang Yang penganut Indi Si Juki Ini Pertama Wah Cuka Cuki Cuka Mad Binti Marjuki Sini Sanjuk Ini Diperkenalkan Di Indonesia Pada tahun 2011 Silambor Yang mengusung Model Crossover Persaingan Yang ketat Bagi Suzuki Xover Lihat Saja Tuh Desain Bodinya Sangat Sangar Bukan Kek Mencawa Kodok Iya Kodok Dengan Pengerak Roda Depan Yang Mengendang Mesin CVT Berkode HR15 DE Berkapasitas 1500 CC Si Menyemprotkan Tenaga Maksimal Sebesar 114 Tenaga Jaran Mesin Yang Sama Bor Yang Digunakan Pada Si Dede Vina Dan Eva Lanjut Kita Ubek Ubek Dalemannya Interior Mobil Ini Terbilang Cukup Unik Apalagi Di Bagian Tempat Pengaturan AC Nya Bor Autoklimat Dengan Pengaturan Digital Dan Tanya Itu Mobil Ini Juga Terdapat Tiga Mode Berkendara Yaitu Eco Normal Dan Transport Pokoknya Mantul Mantap Mentutul Nggak usah Dikasih Potage Aneh Aneh Editor Untuk Fitur Fiturnya Sudah Tersedia Power Window Electric Mirror Dengan Auto Folding Dan Teal Steering Oh Iya Ini Sudah Smartkey Dan Startup Beton Iya Startup Beton Button Dan Sedangkan Untuk Fitur Satpam Sudah Tersedia Airbag ABS EBD Dan BA Juga Ada Fitur Anti Maling Alarm Shock Sensor Dan Immobilizer Jadi Mobil kalian Bisa aman Dari Kejahatan Mehmet Maksud Eh Maaf Kalau Tidak ada Yang Kelewatan Kita Bahas Harganya Nissan Jukeluaran Tahun 2011 Ini Bisa Kalian Pindah Ke Garasi Rumah Dengan Modal 100 Jutaan Itu Juga Kalau Lu Punya Garasi Bor Kalau Enggak Ya Nyawang Wai Rosa Melu Melu Oh Kalau Kalian Komen Sper Partnya Gimana Bang Tentunya Wake Bor Wah Ngib Bulu Bang Kemarin Teman Gue Masih Beli 120 Cetong Waduh Makanya Matt Kursus Dulu Jurus Nawar Yang Baik Dan Benar Sama Malu Jangan Iya Ia Aja Amah Mulut Calo Yang Selalu Minta Lebih Nomor 3 Ford Escape Nah SUV Dari Negara Papa Donald Ini Juga Nggak Kalah Keren Buat Kita Review Iya Desennya Yang Nggak Banyak Gaya Bakal Membuat Kalian Tampak Lebih Gagah Dan Berwibawan Dengan Mode Indie Apalagi Kalau Kalian Pakai Kaca Mata Hitam Sepatu Fantovel Jaket Kulit Turun Dari Mobil Ini Pasti Iya Pasti Dikira Supir Lu Emad Kita Ulas Sejarahnya Dulu Bor Mobil Ini Pertama Diperkenalkan Dengan Jalanan Berlubang Indonesia Pada Tahun 2002 Dengan Kode Bodi ZA Mengusung Mesin 2000 CC 4 Silinder Dan 3000 CC 6 Silinder Dan Pada Tahun 2004 Ford Escape Minor Facelift Diluncurkan Mas Bor Dengan Kode Bodi ZB Menggendong Mesin 2300 CC Barulah Pada Tahun 2006 Pihak Ford Melakukan Perombakan Besar Pada Escape Ini Dengan Kode Bodi ZC Lihat Saja Tuh Tampilannya Lebih Manis Dan Elegan Bukan Dan Pada Tahun 2010 Ford Escape Dengan Kode Bodi ZD Diperkenalkan Ya Di Facelift Ini Pula Yang Menjadi Penutup Kipra Ford Escape Di Indonesia Dan Yang Kita Bahas Ini Facelift Terakhir Bor Karena Pernah Bahas Yang Tahun 2005 Kalau Enggak Lupa Nah Lihat Pantengin Plototin Bor Sembari Gua Ngudut Biar Paru Paru Smile Lanjut Kita Masuk Isi Dalemannya Memang Mobil Ini Tidak Mengedepankan Kemewahan Tapi Jangan Salah Mobil Ini Sangat Kokoh Dan Rapi Bor Gak Aspel Asal Tempel Untuk Fitur-fiturnya Sudah Dilengkapi Power Window Electric Mirror Dan Pengaturan Lengkap Dan Audio Steering Switch Tentunya Oh Iya Mobil Ini Juga Tersedia Sandro Sangat Cocok Buat Kalian Yang Ingin Kampanye RT Dengan Budget Pas Pas Cak Cakep Abis Itu Nyempil Dana Sana Sini Buat Upgrade Mobil Yang Lebih Mahal Jaga Ucapanmu Anak Muda Ingat Gak Semua Itu Dikorupsi Iya Bang Yang Korupsi Satu Yang Makan Rame Rame Iya Salam Daripada Dengerin Mulutnya Mehmet Yang Asalnya Plus Mending Kita Bahas Mesin Nyabur Mobil Ini Dibekali Dengan Mesin 2300 CC Yang Mampu Menyemburkan Tenaga Maksimal Sebesar 157 Horsepower Mesin Yang Cukup Tangguh Untuk Dibawa Ke Segala Medan Ya Selain Ada ABS Asal Bapak Kau Senang Mobil Ini Juga Tersedia 4 Titik Airbag Oh Iya Banyak Yang Takut Untuk Meminang Mobil Lini Bor Apalagi Kalau Bukan Masalah Perawanan Dan Seperpat Ya Hengkangnya ATPM Ford Dari Indonesia Membuat Pecinta Otomotif Abal Takut Akan Ketersediaan Sperpat Mobil Ini Padahal Ya Memang Sulit Tapi Santuy Kalian Bisa Cari Dan Mesen Di Tokon Land Untuk Pembelian Sperpat Mobil Eropa Bisa Dipesarkan Karena Barang Tidak Redis Tapi Ya Enggak Semua Ada Enggak Usah Kelaman Lagi Bor Kita Bahas Harganya Ford Escape Keluaran Tahun 2010 Ini Bisa Kalian Dapatkan Mulai Harga 100 Juta Dengan Pajak Pertahun Lihat Deskripsi Bor Sesekalilah Kalian Buka Deskripsinya Tem Pencet Aja Tuh Link Tem Ovi Waduh Bajindul Sekali Bor Akhirnya Selesai Juga Pembahasan Daftar SUV Kita Kali Ini Gimana Gimana Sudah Puas Lihat Lihatnya Kalau Gitu Gue Undur Pamit Bor Jangan Patah Semangat Ingat Usaha Tidak Menghianati Hasilnya Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thanks We'll see you next time